Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya Selamat malam, selamat beristirahat Dan selamat berbuka puasa Untuk sahabat-sahabat semuanya Oke, passwordnya sebelum saya mulai pembahasan Tengok opi dulu Oke, kita lanjut ke pembahasan Topiknya malam ini adalah Ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia Sebetulnya hal ini sudah disosialisasikan Oleh PH Cukai beberapa hari yang lalu Tapi mungkin ada sebagian teman-teman kita Yang nggak ngikuti Jadi apa salahnya? Kita ulangi dan kita sampaikan lagi kepada Netizen-netizen ataupun follower Mugidi Channel Oke, berkaitan impor barangan PMI Itu dibagi menjadi Tiga bagian Bagian yang pertama adalah Barang kiriman Sesuai dengan PMK 141 tahun 2023 Kemudian di Bagian kedua adalah Barang penumpang Sesuai dengan PMK Slash 203 Slash PMK 04 2017 Nah, untuk di bagian ketiga Adalah Barang Pindahan Jadi untuk teman-teman Ataupun sahabat-sahabat kita Yang belajar Ataupun Dinas di luar negeri Itu bisa mendapatkan Pembebasan cukai Nanti akan digolongkan ke Barang pindahan Tapi untuk di barang pindahan ini Ada beberapa ketetapan yang sahabat harus Tangkapi Di antara salah satunya adalah Contoh Untuk sahabat yang Selesai kontrak Ataupun sudah Balik kampung secara terus Itu kan Pihak syarikat akan Mengeluarkan Kom dan memo Nah, itu bisa Digunakan untuk Mengajukan Surat Nantinya di KPR Atau KJRI Bahwasannya Si mukiti Sudah habis kontrak Nah, surat itu nantinya Bisa digunakan untuk Ya, corok gampangnya adalah Sebagai bukti bahwa kamu Sudah tidak Kembali lagi ke luar negeri Dan disitu masuk Ke kategori Barang pindahan Oke, kita di poin yang pertama Terlebih dahulu Berkaitan barang kiriman Nah, ini Masuknya yaitu Di Bagian sahabat-sahabat Yang hobi Faket memfaket Nah, untuk berkaitan Faket memfaket Itu kan Ada peraturan baru Bahwasannya Dalam Satu tahun PMI dipatasi Kirim Tiga kali Dan untuk kiriman itu Tidak boleh lebih dari Seribu Lima ratus USD Oke Nah, itu Sahabat-sahabat pastinya Tahu Jasa-jasa kiriman Di luar negeri Itu di bagian pertama Dan di bagian kedua Nah, untuk Yang bagian kedua ini Yang banyak Teman-teman kita Sebelumnya Mendapatkan informasi itu Bahkan Secuil Ataupun Apa ya Separuh Ataupun Tidak mendapatkan info Secara keseluruhan Yang disitu Menimbulkan Teman-teman Merasa was-was Dan sebagainya Gimana ini Aku mau balik kampung Mau cuti Takkan Mau bawa Barang saya sendiri Yang pernah saya pakai Dibatasi Nah, konsepnya Nah, konsepnya tidak Tidak seperti itu Mengikut sesuai dengan PMK 203 Ataupun PMK 141 Tahun 2023 Itu kan Memang ada beberapa Batasan-batasan Di antara Di antara salah satunya Stoking Jadi untuk perkaitan Barang ini Sebetulnya Biasa-biasa Biasa aja sih Cuma Netizen kita Itu Gampang Gawoan Ataupun Gampang Kaget Gitu loh Ketika ada Info ceder Gitu kan Terus panik Gitu kan Jadi Ruet dengan sendirinya Tapi untuk teman-teman Pastinya Untuk Barang-barang baru Memang Dilimit Seperti yang Saya sebutkan Tadi Oke Jadi mau cuti Biasa aja lah Gak usah bingung-bingung Yang penting dalam Pemgunaan wajar Ya kalau satu orang Bawa satu koper Baju Is oke Gak ada masalah Kalau kamu satu orang Bawa bagasi 60 kilo Isinya baju semua Terus nanti digunakan Siapa gitu kan Nah seperti itu Karena nanti Bia Cukai juga Akan Melihat Wajar Ataupun tidak Seseorang ini Membawa baju Sedemikian banyak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat beristirahat Salam tega sukses Bye Selamat menikmati